RSUD R.A. Kartini, Jepara, Jawa Tengah membantah telah terjadi pelecehan seksual seperti yang dituduhkan oleh seorang pasien melalui unggahan di media sosial. Menurut hasil investigasi internal, pihak RSUD R.A. Kartini tidak menemukan pelecehan seksual seperti yang ditudingkan. Menanggapi viralnya unggahan netizen Adap Wanita melalui media sosial yang menyatakan dirinya menjadi korban pelecehan seksual saat dirawat di RSUD R.A. Kartini, Jepara, Jawa Tengah, pihak RSUD R.A. Kartini melakukan investigasi internal. Perawat yang tertuduh melakukan pelecehan seksual pada unggahan Adap Wanita langsung diperiksa secara internal. Hasil investigasi, pihak rumah sakit tidak menemukan pelecehan seksual seperti tuduhan Adap Wanita. Pihak RSUD R.A. Kartini merasa didugikan atas unggahan Adap Wanita karena dinilai telah mencemarkan nama baik. RSUD R.A. Kartini memutuskan melaporkan pemilik akun Adap Wanita ke Mapolres, Jepara. Menerima laporan dari RSUD R.A. Kartini, Satres Krimpol Res Jepara saat ini melakukan penyelidikan dan mencari pemilik asli akun Adap Wanita. Kemudian, Kapolres memberitakan saya untuk mengindahlanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, kami akan melakukan serangkai penyelidikan terhadap viralnya yang diduga oknum ya. Adanya perbuatan pelecehan seksual yang ada di RSUD. Sebelumnya, unggahan Adap Wanita viral dan mendapat komentar ribuan warganet, termasuk Komnas Perempuan. Unggahan berisi narasi Adap Wanita menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu perawat RSUD R.A. Kartini, Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, AI News. Berlaporkan.